Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan salam sepak bola. Tentunya Anda harus tetap semangat, kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang sudah dimainkan pada hari Sabtu, di mana klub-klub papan atas seperti yang saya bicarakan kemarin di konten saya, akan memenangkan laga-laga mereka, dan itu menjadi kenyataan. Walaupun memang ada drama-drama yang terlihat, di mana satu tim bisa tertinggal lebih dulu, kemudian bisa membalikan keadaan, dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan, dan pasti seperti yang ada di belakang ini, saya akan juga membahas tentang kemenangan, Setan Merah, Manchester United di San Mary menghadapi Soton, dengan tipis 1-0 lewat gol Bruno Fernandes. Tapi saya akan rangkum semua hasil-hasil ini, di mana pada konten kali ini saya akan coba mengangkat Arsenal, yang kembali memimpin kelas men, dengan poin penuh dari 4 pertandingan dengan 12 poin. Pasukan Mikkel Arteta ini bisa menyelesaikan laga mereka di Emirates, dengan mengejar ketertinggalan mereka dari Fulham, tertinggal dengan 1-0 lewat Mitrovic, ya sejak bapak kedua dimulai di menit ke-56, sebelum disamakan oleh Martin Odegaard, ada deflection sedikit di sana, hanya butuh 8 menit ketika mereka tertinggal, dan akhirnya pemain belakang, Gabriel Magalhaes, menentukan kemenangan Meriam London, untuk bisa meraih 3 poin krusial di depan publik mereka, sehingga mereka sekarang tetap unggul 2 poin, di atas juara bertahan Manchester City, yang juga dalam waktu, pada saat bersamaan, secara dramatis dan luar biasa di Etihad, mereka bisa juga membalikkan keadaan, dengan menang 4-2, atas tamunya Crystal Place, tapi khusus untuk Manchester City dan Liverpool, saya akan bikin dalam konten tersendiri, kali ini saya akan bicara dengan Arsenal, juga ada Chelsea di sana, dan yang paling penting adalah MU, nah Arsenal ini, itu sempat tertinggal ketika Gabriel Magalhaes, itu membuat kesalahan di belakang, sehingga bola direbut oleh Mitrovic, dan akhirnya bisa menggetarkan gawang dari Ramsdell, ya mereka sempat terpukul di sini, namun cepat sekali ya, mereka berbalik, untuk bisa menyamakan kedudukan, yang saya sudah katakan tadi, Odegaard bisa menyamakan kedudukan, sebelum ada Magalhaes, yang menebus dosanya, atau kesalahan yang ia buat, sehingga terjadi gol, ke gawang Ramsdell yang dibuat oleh Mitrovic, artinya bagi Arsenal juga mereka, berjuang sangat berat sekali, dalam pertandingan ini, karena perlawanan yang gigih, diberikan oleh tim Aswan Marco Silva ini, sepanjang laga, sebelum akhirnya 5 menit, menjelang pertandingan berakhir, itu Gabriel bisa memanfaatkan skrimmage, di depan gawang, dan bisa membuahkan gol untuk 2-1, 4 kemenangan beruntun, ini luar biasa, bagi pasukan Arteta, dan mereka harus bersiap menghadapi Aston Villa, dalam pertandingan kelima nantinya, juga masih ada keuntungan di sini, karena mereka bermain di kandang, dan saya rasa mereka bisa mengatasi Aston Villa, untuk bisa meraih 5 kemenangan beruntun, sudah di depan mata bagi The Gunners ini, nah, setelah The Gunners dalam pertandingan terakhir, di hari Sabtu itu bisa kembali memimpin, kelas men, kemudian di awal, pada Sabtu sore, waktu setempat, atau di Indonesia itu 1830, sudah diawali dengan kemenangan, kedua yang diraih pasukan Eric Ten Hag, Manchester United, atas Soton di St. Mary, ini juga perlu perjuangan keras, bagi pasukan Ten Hag ini, sebelum di menit ke-55, pemain Portugal gelandang serang mereka, yang juga kapten kesebelasan, Bruno Fernandes, bisa menentukan kemenangan penting bagi MU, untuk bisa meraih 3 poin, dan sekarang mereka sudah ada 6 poin, setelah pada sebelumnya di pekan ketiga, mengalahkan The Reds Liverpool 21 di Old Trafford, dan ini menjadi kemenangan Kedua Beruntun, sehingga mereka ini melaju ke peringkat ke-7 ya, kalau tidak salah, dengan 6 poin, setelah mengalami 2 turbulensi, dengan kekalahan dari Brighton dan Brentford, secara perlahan, bagaimana pasukan Ten Hag ini mulai naik terus, dan pada pertandingan di pekan ke-5 nantinya, mereka akan tandang kembali, untuk menghadapi tim papan bawah, Leicester, sebenarnya ini tim yang bagus, kedalaman juga oke, cuma, mereka agak menurun ya, pada musim ini, dimana mereka terlempar ke Sonamera, dan belum bisa meraih kemenangan, ini juga yang mengejutkan, karena, Leicester juga, pada saat bersamaan kemarin, kalah dari Chelsea dengan 2-1 di Stamford Bridge, nah, sebelum kita ke Leicester, dengan MU akan bertandang ke King Power, kita bisa melihat bagaimana, starting line up yang dimainkan oleh Erie Ten Hag menghadapi Soton, jadi artinya dia mempertahankan the winning team dia, saat mengalahkan Liverpool dengan 2-1, tidak ada perubahan, dan lagi-lagi, kapten kesebelasan yang sebelumnya, dijabat oleh Harry Maguire itu, diambil oleh Bruno Fernandes, dan Maguire, ini untuk dua kali secara beruntun, di musim ini itu duduk manis, di bangku cadangan, artinya dengan tanpa Maguire pun, sekarang sudah menjadi, ada kenyataan di lapangan, dengan Lisandro Martinez dan Farhan, sudah cukup, untuk bisa mengamankan, posisi di lini belakang, terutama di dua back, tengah bagi MU, dan pasangan ini, bisa menjadi jaminan, mendapat kepercayaan penuh dari TNH, dan mereka melaksanakan tugas, tanggung jawab mereka dengan baik, sejak mengalahkan Liverpool, dan sekarang mengalahkan, Soton, dan pasti akan terus, ketika Kegin Power menghadapi Leicester, Farhan dan Lisandro Martinez ini, akan terus dipasangkan, saya pikir, kalau, apa yang terlihat, ketika mereka menghadapi, Soton ini, ini adalah the winning team, dengan De Gea, Dalot, Malaysia, Martinez, dan Farhan, ini tidak tergantikan, tidak sama, ketika mereka menawan Liverpool, inilah pasangan terbaik, sebelum ada pergantian pemain, ketika melawan Soton, dengan debut, yang dilakukan oleh Kasimero, untuk mengisi posisi Ericsson, di sini Fred juga, masuk, ada Elanga dan Sancho, ditarik keluar, termasuk CR7, sehingga, bagi Ten Hag, yang memainkan 4-2-3-1, dengan double pivotnya, dimainkan oleh Mick Domeney, dan Ericsson, ini itu bisa berubah, mencari bisa 4-3-3, bisa 4-4-2, karena Rashford tadinya di depan, dan dengan CR7 masuk, tentunya Rashford bisa bergeser, agak kiri dengan CR7, yang ada, di sana, tapi kan dengan Fred, bersama dengan Kasimero, berarti ada 3 di belakang, karena Mick Domeney, itu tidak digantikan, justru Ericsson dari keluar, sehingga, bisa membentuk dengan 4-3-3, karena Bruno Fernandes ini, selalu akan, muncul, bahkan mungkin, bisa bermain sebagai Valsenine, dengan Rashford, dan CR7, jadi, taktik yang bagus, yang diterapkan oleh Ten Hag, dan kita bisa melihat, menurut saya, ya, kalau saya melihat, dan penampilan adalah, De Gea, Martinez, Malazja, Dalot, bermain, sangat baik, ya, De Gea, ya, tampil dengan, kekuatan dia di bawah mistah, ada 4 penyelamatan gemilang, dari De Gea, termasuk 1, penyelamatan luar biasa itu, ketika, ini pemain, Joe Aribo ya, pemain dari, Soton ini, bisa menanduk bola di menit 66, kalau tidak salah, dan, dimentahkan oleh, David De Gea, jadi memang, kalau tidak ada De Gea, gawang juga, MU berbahaya, bisa juga, bobol, dua, back, full back mereka, bermain sangat baik, Malaysia, sejak, melawan, Liverpool, juga tampil luar biasa, ketika menahan pergerakan, dari Mo Salah, dan dia dipercayakan kembali, bermain full, Malaysia ini, tampil oke, dan saya terkesan dengan Malaysia ini, dan termasuk dengan Dalot, yang sebelumnya diganti, tapi Dalot bermain oke, panjang laga, dan dia melepaskan, ada dua umpan kunci dia, satu diantaranya, bisa membuahkan hasil, dengan asis kepada, Bruno, Fernandes, ya, Bruno Fernandes juga, tentunya bermain oke, bermain bagus, sebagai pencetak gol, dan dia layak, untuk bisa menyandang, Kapten, kesebelasan, dan, saya kira dia pantas, tidak akan tergantikan, untuk bisa, McGuire masuk kembali, untuk bisa, mengambil alih posisi Kapten, dia akan, tetap diberikan kesempatan, untuk bermain terus, di posisi gelandang serang ini, oleh Eric Tenha, jadi, Martinez, juga kembali memperlihatkan, penampilan yang oke, setelah lawan Liverpool, sekarang juga dia, ada 4 intercept dia, ada, 2 sampai 3, duel dia yang oke, memenangkan duel, jadi bagus, bahkan diantara semua pemain MU, saya lihat Martinez yang paling unggul, di dalam, duel-duel ya, memenangkan duel, di lapangan, jadi ini, oke lah, setelah dua pertandingan sebelumnya, tampil kurang begitu mengesankan, melawan Brighton dan Brentford, tapi, di dua pertandingan belakangan ini, Liverpool dan juga dengan Soton, dia, tampil oke, jadi itu, saya pikir kebenaran saya, dengan, Fernandes, Malaysia, Dalot, Martinez, di Hea, tampil, baik sekali, Kasimero, ketika melakukan debut, tidak jelek amat, karena Kasimero juga bermain bagus, untuk bisa bermain lebih dalam, ya, untuk bisa bertahan ketika, eh, MU sedang unggul, ya, dalam duel-duel udara juga dia terlihat sekali, dalam beberapa momen saya lihat dia, sangat unggul, dan, dia perlu memang beradaptasi, makanya dia, bagi Ten Hag, ditaruh dulu di bangku cadangan, kemudian, masuk secara perlahan, tapi bukan tidak mungkin, dia akan menjadi starter pemain utama, eh, ketika menghadapi, Leicester nantinya di King Power, dalam, di pekan kelima, karena harus berhati-hati bagi, eh, MU ini, mereka, karena setelah, eh, lawan Leicester, mereka akan ketemu dengan, tim papan atas, yang sedang memimpin kelas men, The Gunners Arsenal, jadi, tugas bagi MU ini, kembali meraih 3 poin, di saat Leicester lagi limbung, mereka menghantam Leicester, sehingga ada 9 poin di sana, mereka akan siap, ketika, eh, Arsenal itu datang, karena ini tim yang tidak terkelakan, karena saya rasa, Arsenal akan menyapu, eh, 5 pertandingan mereka, dengan, poin penuh, menjadi 15 poin, jadi ini menjadi duel yang seru, yang kita akan tunggu nantinya, di Old Trafford, di saat MU menjamu, eh, The Gunners, ini, dan mungkin saya kira, akan tetap bertahan dengan, formasi, seperti ini, kecuali di tengah ini, ya, apakah Ericsson ini akan ditarik keluar, ya, untuk masuk, Kasimero, itu tergantung dari, Eric Tenham melihat keadaan ini, tapi saya pikir, Ericsson juga oke, untuk bisa bermain, ya, jadi kita akan tunggu nantinya, tapi kalau Anthony datang, misalnya, atau De Jong datang, wah, ini akan semakin kuat, kedalamannya, opsi banyak akan dipilih oleh, Ten Hag untuk bisa memainkan, dan itu yang dia, inginkan, dalam sebuah persaingan nantinya, kalau MU ingin, bisa ada di empat besar, bahkan mengincar, gelar juara, entah mungkin di IPL, atau di Piala FE, atau di Piala Liga, dan di Liga Eropa, kalau melihat dengan, formasi pemain-pemain, seperti ini, nah, kemudian, saya, beralih ke Chelsea, Chelsea itu masih beruntung, bisa mendapatkan, tiga poin di Stamford Bridge, ketika mereka bermain, dengan sepuluh pemain, Connor Kalahar itu keluar, mendapat dua kartu kuning, tetapi akhirnya, mereka bisa, memenangkan laga, sempat ada, sebenarnya goal, ya di menit ke-12 dari, bukan goal, kalau bisa dikatakan, ada mungkin penalti, dari Ruben, lost to six, yang dilanggar di sana, tetapi, di anulir, Far meng-anulir ini, karena terlihat, Kai Havert itu berdiri dalam, posisi offside, dan, tidak mengapa bagi, The Blues ini, karena mereka butuh tiga poin, dan, Rahim Sterling, bisa menjawab semua itu, dengan dua goal dia, yang membawa, pasukan Tuchel ini, bisa mengatasi keadaan, di Stamford Bridge, ketika perlawanan sengit, diberikan oleh, pemain-pemain, Leicester, karena ketika, Chelsea bermain dengan, sepuluh pemain, itu dalam statistik, penguasaan bola tinggi, dari, Leicester, dalam hal menembak, on target, itu Leicester unggul semua, corner kick, mungkin bagi, Chelsea itu hanya, tujuh tembakan, kalau tidak salah, tiga on target, dan menghasilkan dua goal, jadi memang, sedikit dan wajar memang, ketika mereka dalam tekanan, bermain dengan sepuluh pemain, tapi, tiga poin ini tentunya, disyukuri oleh Thomas Tuchel, dan pendukung Chelsea, karena, mereka tidak kehilangan angka, artinya tidak ditahan imbang, apalagi kalah, dan ini yang mereka, harus lakukan di saat mereka bersiap, menuju ke St. Mary, untuk menghadapi, Soton, dan ini penting juga, dan mereka harus bisa memenangkan laga, melawan Soton, sehingga bisa menjaga, posisi mereka dalam persaingan, ada di, empat, besar tentunya, kita akan, tunggu, dalam, pertarungan-pertarungan selanjutnya, dan khusus bagi Liverpool, yang menang telak, di Anfield, 9-0, dan juga, comeback yang luar biasa, dari City, saya akan, berbicara, ini dua tip ini, di, next video saya, setelah saya mengupload, video dari, MU ini, yang menang melawan Soton, termasuk, dengan The Gunners, yang kembali memimpin ke Semen, setelah, bisa memenangkan laga melawan, Fulham, sampai di sini, pembicaraan kita, Ciao!